Halo ko friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita perlu mengetahui untuk penulisan dalam notasi ilmiah. Nah, yaitu A dikali 10 pangkat N, di mana A itu adalah lebih dari atau sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, dan N-nya adalah bilangan bulat. Lalu, jika terdapat suatu bilangan A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Kemudian, jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, untuk yang pertama, disini ada 8,32 dikalikan dengan 10 pangkat 4 dibagi dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. Berarti, 8,32 kita bagi 4, hasilnya adalah 2,08. 8, kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 4, ini kan 10 pangkat 4 dibagi dengan 10 pangkat min 6 ya, berarti 10 pangkat 4 dikurangi dengan minus 6. Berarti, disini menjadi 2,08 dikalikan dengan 10 pangkat 4 dikurang min 6, berarti min dikali min kan jadi plus, jadi ditambah ya. Jadi, 4 tambah 6, yaitu 10. Maka, inilah notasi ilmiahnya, yaitu 2,08 kali 10 pangkat 10. Lalu, untuk yang kedua, disini ada 3,7 kemudian dikalikan dengan 5,2 bisa ya, 5,2 kita satukan, dikalikan dengan 10 pangkat 3 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Berarti, sama dengan 3,7 dikali 5,2 hasilnya adalah 19,24. Kemudian, dikalikan dengan 10 pangkat, ini pangkat yang bisa kita jumlahkan, jadi 3 ditambah dengan min 3. Berarti, sama dengan 19. Nah, karena disini, kita akan mengubah jawabannya menjadi dalam notasi ilmiah, maka 19 ini, ini kan sudah lebih dari 10 ya. Maka, kita ubah menjadi 1,924. Jadi, 19,24 itu sama saja dengan 1,924 dikalikan dengan 10. Nah, kita kalikan dengan 10. Kemudian, dikalikan dengan 10 pangkat, 3 ditambah min 3, yaitu 0. Nah, ketika terdapat bilangan A dipangkatkan 0 ya, suatu bilangan dipangkatkan 0 ya, maka hasilnya adalah 1, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Nah, berarti 10 pangkat 0, ini hasilnya adalah 1, berarti sama dengan 1,924 dikali 10. Sehingga, inilah jawaban yang ditulis dalam notasi ilmiah. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.